Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya? Saya berharap semua baik-baik saja Tidak ada kekurangan suatu apapun Dimudahkan dalam segala hal urusannya Dilancarkan rizkinya, rizki yang hal dan barokah Amin ya rabat alamin Di video ini, saya akan memasak 2 macam masakan ya teman-teman Ini saya yang pertama mau memasak sayur Bukan sayur ya, apa itu namanya Mau memasak semur kentang Kesukaannya anak-anak ya Semur kentang mau saya campur dengan telur ya teman-teman Semur telur dan kentang begitu ya teman-teman Ini awal-awalnya saya mau goreng kentang dulu ya teman-teman Yang setelahnya sudah saya kupas dan dipotong-potong kentangnya ya Dan sebelumnya, ini adalah videonya Saya tag masih dalam suasana ramadhan ya teman-teman Yang sekali kalau sudah nge-tag video Kalau tidak di-upload begitu ya teman-teman Jadi meskipun sudah terlambat Tetap akan saya upload saja ya teman-teman Untuk kentang-kentangan Kalau melindungi bulan ramadhan Tetap bisa untuk diputar-putar begitu ya Nah ini ya, sudah saya goreng kentangnya Begini nih ya, kentangnya dipotong lebar-lebar Seperti ini ya Kak, tipis-tipis Seperti ketika kita membuat perketel Begitu ya teman-teman Setelah menggoreng kentangnya selesai Kemudian saya lanjut menyeplok telurnya ya teman-teman Waktu itu ada beberapa telur yang saya ceplok Sekitar ada 7 putiran begitu ya Lalu ini saya sambi-sambi Membersihkan di sekitarnya Karena kalau sedang menyeplok telur itu Mesti minyaknya itu selalu nyiprat-nyiprat Dan mesti kulitku ini ada yang kena jiprat Minyak tersebut ya teman-teman Ini sudah ada yang gosong begitu ya Tanganku ya Pas ada di jari kelingking begitu Kemudian ini menyeplok telurnya sudah selesai Lalu lanjut dimatengin aja Semur kentang dan telurnya ya teman-teman Ini bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan sebelumnya Ini ditumis sehingga harum ya Ini terdiri dari bawang putih, bawang merah Dan cabai merah besar Begitu yang telah dipotong-potong atau dirajang Begitu biar sampai matang dulu Ya ini ditumisnya Kemudian ini saya tambahkan dengan merica bubuk Selanjutnya setelah bumbunya matang Lalu saya tambahkan dengan air secukupnya ya Biar nanti itu semurnya nyemek-nyemek Begitu ya Kuahnya bisa digunakan untuk mesahur nanti ya Karena anak-anak suka banget sama semur, kentang, telur Begitu ya teman-teman Kemudian saya tambahkan dengan kecap secukupnya ya Di sini tuh kecapnya Biasanya saya tambahkan agak banyak lah ya Biar menghitam begitu Selanjutnya ditambahkan dengan garam gula ya Tanpa saya tambahkan dengan penyedap apapun Atau micin Begitu ya teman-teman Ini pun sudah sedap sekali ya Kemudian setelah airnya mendidih Lalu kentang dan telur yang telah digoreng tadi Dimasukkan ya Lalu diaduk-aduk Direbus Biar merasuk bumbunya Kemudian yang terakhir Ditambahkan dengan daun seledri Ya begitulah ya Cara saya membuat semur kentang Kesukaan anak-anakku ya Kemudian masakan yang berikutnya Adalah sebelah ya teman-teman Ini bumbu-bumbu yang telah saya siapkan sebelumnya ya Ini tinggal mengerus atau menghaluskan ya teman-teman Dan itu di atas kompor Saya sedang merebus kerecekan keribik Begitu ya Lalu sayurnya terdiri dari jamur inoki Ya ini mau saya potong-potong dahulu Jamur inokinya Bukan dipotong-potong sih ya Ini cuma saya belah-belah Atau disuir-suir aja jamurnya Selanjutnya Ini saya juga ada sayur sawi Pakai satu genggam ya Ini saya potong-potong Begini ya Pokoknya tugel aja ya Kemudian ini ada olahan Dari ikan ya Entah ini apa namanya ya Saya enggak hafalin namanya Kayak cumi-cumi ya penampilannya Begitu Ini saya hanya gunakan Secukupnya aja ya teman-teman Ini mau saya belah menjadi dua bagian ya Satu potongannya Selanjutnya Ini juga saya tambahkan Sedikit sosis ya teman-teman Ini sosis yang lumayan cukup Terkenal itu ya teman-teman Enggak saya sebutkan merknya Begitu ya Biar nanti rasanya lebih enak ya Dan semua bahannya sudah siap Kemudian tinggal mematakan sebelahnya ya Dan ini tadi Bumbunya sudah saya tumis ya Tadi enggak kerekot ya Kepotong ternyata teman-teman Ini tadi sudah saya tambahkan Dengan dua putih telur juga ya Yang telah diura-ari Tadi ya di sebelah bumbunya Tadi ya secara langsung ya Kemudian ini tinggal menambahkan air ya Setelah nanti Kalau dirasakan Rasanya ini sudah cukup Atau sudah pas Begitu rasanya Tinggal menambahkan bahan-bahan yang lain Atau dimasukkan semuanya bahannya Ini saya tambahkan garam Dengan gula secukupnya ya teman-teman Oh ya mohon maaf Sebelumnya ya ini Karena saya lagi halangan ya Bisa mengicipi Makanan atau masakan saya ya teman-teman Setelah bumbunya tanak Kemudian bahan-bahannya Semua Waktunya memasukkan ya teman-teman Yang pertama ini saya masukkan Olahan ikan yang tadi Seperti cumi-cumi penampakannya ya teman-teman Dan juga sosisnya sekalian Ya bersamaan Dimasukkannya ya Kemudian diaduk-aduk sebentar Supaya agak mateng dahulu Keduanya ya Tapi gak sampai kematengan ya Karena bahannya lainnya Belum masuk ya Berikutnya Jamur inokinya ini Saya masukkan ya Lalu disusul dengan sawi hijaunya Dimasukkan juga Lalu diaduk-aduk kembali Biar merata Atau menyatu dengan bumbunya ya Ini sambil diaduk-aduk Biar mateng Atau tanak Begitu ya teman-teman Lalu ini Mau saya tutup dulu Sebentar ya Biar cepat mateng Atau empuknya itu Lebih cepat Begitu ya Setelah sayurannya Dirasa sudah cukup empuk Kemudian yang saya masukkan Dan terakhir adalah kerecekan Keripik yang telah saya rebus tadi ya Teman-teman ini ya Dan airnya tadi itu Sudah saya buang Semuanya ya Sudah saya tiriskan Jadi sudah tidak ada airnya Sama sekali Dan ini sudah cukup Diaduk-aduk dulu ya Semuanya biar Mencampur Menyatu Merata dengan bumbu Meresap Begitu ya teman-teman Jadi seperti inilah ya Cara saya membuat Sebelak rumahan Buatan saya sendiri Begitu ya Silahkan Kalau teman-teman di rumah Mau mencobanya Dan inilah ya Penampakan dari dekat Sebelak buatan saya Sendiri ya Al-ala saya Terima kasih untuk semuanya Yang telah menonton video saya ini Hingga akhir Apabila ada salah kata Ucapan atau kata-kata Yang tidak pas Tidak berkenan di hati teman-teman Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kita bertemu lagi Di video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton